Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas event aplikasi penghasil uang yang cukup melakukan registrasi dapat langsung bonus sebesar Rp35.000 Nah, buat teman-teman yang mau join di event aplikasi ini silahkan disimpa terus video ini, jangan di skip teman-teman Disini kita akan jelaskan bagaimana cara registrasi, kemudian bagaimana cara melakukan penarikan di aplikasi ini Serta bagaimana cara menjalankan misi di aplikasinya ini teman-teman ya Nah, yang pertama disini kita melakukan cara registrasi ya Setelah kalian klik link nantinya teman-teman, nanti akan admin sediakan linknya di bawah deskripsi Maka disini kita tap nantinya, seperti ini halaman tampilan awal nanti setelah kalian klik linknya ya Maka disini kita tap pendaftaran ya, atau daftar sekarang, seperti ini Bonusnya Rp35.000 ya teman-teman ya Oke, mohon ditunggu sebentar Oke Nah, setelah seperti ini tampilannya Disini kita isi username, email, password Dan kemudian kita konfirmasi password Kemudian kita centang ini saya bukan robot Dan kita setujui disini teman-teman ya Nah, disini kita isi username kita ya Misalnya, buatlah nama kalian masing-masing ya Disini seperti ini Nah, disini saran ya dari admin silahkan tambahkan angka ya di depan ini karena kadang-kadang ada nama yang sama ya Seperti itu ya Nah, selanjutnya disini kamu isi email ya Disini teman-teman ya Jadi kita isikan email terlebih dahulu Kita pakai email Kemudian di bagian ini kita isi password Ya, kita buat passwordnya Misalnya Buat password masing-masing ya Tergantung Oke Sebentar ya kita isi password Nah, jadi setelah kita buat passwordnya Disini kita centang saya bukan robot Oke Dan disini teman-teman kita konfirmasi ya Ini lampu lalu lintas Kita pilih yang ada lampu lalu lintasnya Seperti ini Oke Kemudian disini kita verifikasi Dan kemudian kita centang ini Kemudian kita tetap disini registrasi ya Nah, ingat teman-teman ya Username tadi Ya, karena disini nanti bisa kita Gunakan untuk login ya Oke Sebentar kita login Ya, kita registrasi terlebih dahulu Oke Nah, jadi disini ada perintah Simpan kata sandi atau tidak Ya, itu tergantung client ya Oke Atau bisa kita buat Ya, tidak pernah ya Atau jangan pernah Nah, selanjutnya Disini kita login ya Di aplikasi kita Disini kita Bisa login Menggunakan username Atau Alamat email ya Seperti itu teman-teman ya Kita menggunakan username aja Berikutnya kita buat password tadi ya Oke Kita tuliskan password terlebih dahulu Oke Kita centang yang ini Kita Verifikasi lagi ya Jembatan ya Kita coba buat Jembatan Disini Oke Setelah itu kita verifikasi lagi Berhasil kita login ya Oke Nah, setelah seperti ini teman-teman Artinya kita sudah masuk ya Ke Aplikasinya Oke Untuk melihat saldonya tadi Dari sini juga bisa kita lihat ya Apakah sudah masuk atau tidak Dari payment Oke Coba kita cek ya Apakah saldo kita sudah masuk Dan disini teman-teman Ya Sudah masuk ya Saldonya disini Sebesar 35.000 rupiah ya Oke Ataupun Kalian juga bisa lihat Dari logo profile ya Disini Dan ini sudah masuk ya Ya Balansinya 35.000 rupiah Nah Berikutnya Pertanyaannya Bagaimana sih bang Cara untuk Melakukan penarikan ya Di aplikasi ini ya Nah Cara untuk melakukan penarikan Di aplikasi ini ya Terlebih dahulu teman-teman Kita setting Untuk Metode penarikan kita ya Kita tap di bagian Yang tanda titik 3 ini Oke Setelah itu Di bagian ini ada Tulisan setting ya Kita tap seperti ini Kemudian disini ada profile ya Kita setting profile Oke Mau ditunggu Nah Disini bisa kalian kosongkan aja ini Ya Profile pengguna ini Kemudian Di bagian bawah Ya Disini teman-teman Kita masukkan Akun pembayaran kita Ya Untuk Pembayaran itu Tersedia seperti Dana Shopee Pay Ya Dan bisa juga ke OVO teman-teman Ya Itu ada beberapa pilihan Misalnya kita pilih Seperti ini Ya Misalnya kalian mau pilih yang mana Ya Ini ada beberapa metode penarikan Ya Misalnya Saya akan pilih Di Dana ya Di dana Nah Untuk caranya teman-teman Untuk memasukkan Dana Disini ada ya Untuk Contohnya ya Untuk transfer Silahkan Isikan nama bank Dan Nama sesuai dengan Nama pada rekening Ya Atau kalau misalnya OVO Seperti ini Ya Kita isikan nama Baru strip Kemudian Nama kita ya Misalnya Kita isikan Nomor Dana kita ya Disini teman-teman ya Kita isikan dulu Nomor dananya Misalnya Nah Setelah kita isi Nomor dana kita Kemudian kita Kasih stripnya Atau Tanda Apanya ini Sebentar ya Dimana dia Oke Kita kasih seperti ini Kemudian kita Buat nama kita Nama akun Dananya Teman-teman ya Kita isi Di bagian ini Ini ada Spasi disini ya Oke Ini ada Spasi Sebelum Apa ini Stripnya Ini Kemudian kita Kasih nama kita ya Oke Buat nama lengkapmu Teman-teman ya Sesuai yang Terdaftar di Akun dana kamu ya Atau Seperti itu juga Kalau di OVO Ataupun di Gopay Kemudian Disini ada Tulisan Submi Kita Tab Submi Oke Dan Berhasil ya Sini Profile has been Update Artinya Berhasil kita Mengupdate Untuk Profile kita Nah Untuk melakukan Penarikan Kita geser Di bagian Bawah Kemudian Di Sini Teman-teman Kita Kembali Dulu Kita Ke Payment Seperti Ini Nah Untuk Melakukan Withdraw Atau Penarikan Di bagian Ini Ada Windrow Nah Disini Teman-teman Kita Lihat Untuk Ini Oke Nah Untuk Melakukan Penarikan Disini Teman-teman Kita Coba Untuk Terjemahkan Terlebih Dahulu Ini Ada Terjemahan Jumlah Penarikan Harus Sama Atau Lebih Besar Dari 100 000 Rupiah Nah Artinya Disini Kita Baru Bisa Melakukan Penarikan Di Aplikasi Di Harus Memenuhi Nominal Yang 100 000 Jadi Penarikan Mulai Dari 100 Sampai Ke Yang Terbesar Lalu Nah Jadi Lalu Bagaimana Cara Kita Untuk Bisa Menghasilkan Uangnya Atau Menambahkan Saldo Supaya Bisa Kita Melakukan Penarikan Nah Disini Teman Teman Ada Tulisan URL Jadi Disini Kita Memperpendek Link Misalnya Admin Buat www Ini Contoh www Apa Namanya Com Atau Kita Buat Aja Dulu Kita Tab Di bagian Persingkat Oke Nah Pada Bagian Di Bawah Ini Link Yang Menghasilkan Uang Kita Tab Copy Aja Oke Setelah Kita Salin Kita Buka Di Apa Ya Di Internet Atau Di Dimana Kalian Bisa Buka Atau Di Chrome Atau Apa Misalnya Seperti Ini Saya Buka Di Internet Oke Mohon Hitung Teman Teman Ya Maka Di Bagian Ini Teman Teman Kita Tempelkan Link Tadi Yang Kita Salin Atau Kita Copy Kemudian Kita Tab Di Bagian Ini Masuk Nah Disini Kalau Setiap Kita Memperpendek Link Atau Kita Mengerjakan Misinya Kalau Nggak Salah Itu Kita Dibayar Sebesar 70 Rupiah Atau 75 Kalau Nggak Salah Kemudian Disini Kita Tab Untuk Konfirmasi Saya Bukan Robot Oke Mohon Hitung Sebentar Nah Disini Kita Tab Lampu Lalu Lintas Seperti Ini Seperti Ini Nah Disini Kita Verifikasi Oke Berhasil Dan Kita Tab Di Bagian Continue Oke Mohon Hitung Sebentar Oke Ada Jadwalnya Ada Detikannya Teman Ini Ada Detikannya Kalau Sudah Selesai Detikan Ini Maka Nanti Muncul Continue Kita Tekan Lagi Nantinya Kalau Nggak Salah Ada Tiga Kali Dia Oke Ini Sudah Siap Kita Tap Continue Nah Jadi Setelah Muncul Lagi Tulisan Go Tooling Ini Kita Tap Go Tooling Oke Jadi Mohon Ditunggu Setiap Kita Mengerjakan Misi Itu Ada Tahapan Tahap Nah Oke Mohon Ditunggu Sebentar Oke Seperti Ini Kita Tunggu Lagi Jadi Di Bagian Ini Ada Continue Lagi Kita Klik Lagi Saya Bukan Robot Oke Dan Ini Kita Konfirmasi Untuk Indah Kebakaran Seperti Ini Oke Kita Sorry Kita Konfirmasi Lagi Oke Dan Kemudian Kita Klik Continue Ya Memang Seperti Ini Untuk Mengerjakan Misinya Selanjutnya Kita Tunggu Lagi Teman Teman Kita Tunggu Lagi Disini Ada Apa Namanya Durasinya Lagi Durasinya Lagi Disini Mau Ditunggu Sampai Selesai Lagi Oke Nah Setelah Muncul Lagi Kita Klik Lagi Dan Berikutnya Kita Tunggu Lagi Itu Memang Agak Lambat Untuk Mengerjakan Misinya Kemudian Kita Kutuling Lagi Oke Nah Kita Menunggu Lagi Teman Teman Nah Ini Terakhir Ya Ini Akan Menjadi Terakhir Ya Untuk Bisa Menyelesaikan Misinya Dan Kita Nantinya Langsung Dapat Ya Komisinya Oke Nah Mohon Ditunggu Nanti Ada Hitungan Di bagian Ini Ya Nanti Ada Hitungan Itu Kalau Enggak Salah 5 detik Ini Dia Ini Oke Nah Setelah Menjadi Nol Ini Setelah Menjadi Nol Maka Disini Teman Teman Sudah Bisa Kita Kembali Ke Halaman Link Kita Tadi Halaman Link Website Kita Tadi Kita Kembali Kita Masuk Di Halaman Website Kita Tadi Seperti Ini Oke Mau Ditunggu Sebentar Jadi Kita Ke Dashboard Oke Nah Kemudian Kita Coba Lihat Saldo Kita Apakah Sudah Bertambah Atau Tidak Oke Jadi Itu Langsung Bertambah Kita Coba Lihat Di bagian Bawah Saldonya Sebentar Kita Lihat Di bagian Ini Nah Jadi Sudah Langsung Masuk Artinya Setiap Satu Kali Ketukan Link Itu Dapat 75 Rupiah Jadi Yang 75 Rupiah Itu Teman Berarti Kita Wajib Mengklik Link Sebanyak Berapa Itu Coba Kita Hitung Nah Misalnya Ada Seribu Kita Buat Link Kali 75 Rupiah Tadi 75 Maka Disini Mendapatkan 75 Rupiah Nah Ditambah Bonus Awal Tadi 35 Rupiah Maka Disini Menjadi 110 Rupiah Artinya Kita Sudah Bisa Melakukan Penarikan Di Saldo Yang Kita Miliki Tadi Seperti Itu Jadi Kira Kira Begitu Untuk Aplikasi Be 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 Aplikasi Be Be B B B Buat Kamu Yang Mau Join Bisa Juga Kamu Ajak Pengguna Baru Ini Disini Ada Referral Cuman Untuk Mengajak Pengguna Baru Memang Sedikit Untuk Kita Mendapatkan Bonus Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Mengajak Pengguna Baru Disini Kebetulan Sinyal Tidak Bagus Maka Disini Oke Di bagian Ini Nah Disini Teman Ada Link Bisa Kita Copy Link Ini Untuk Ini Ataupun Di bagian Ini Untuk Bisa Mendapatkan Bonus Seperti Itu Jadi Untuk Mengajak Pengguna Baru Cukup Dengan Program Referral Lain Referensikan Teman Dan Terima 20% Dari Pendapatan Mereka Kita Salin Aja Ini Bagian Teman Teman Oke Kita Salin Baru Kita Bagikan Seperti Itu Jadi Kira Kira Begitu Semoga Informasi Ini Berseronfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya